Di masa pandemi ini, banyak sekali yang menggunakan conference video call seperti Zoom, Skype, Google Meet, dan masih banyak lainnya. Dan banyak juga yang mengeluh dengan kualitas video yang kurang bagus dari webcam bawaan laptop atau komputer mereka. Dan kalaupun kita membeli webcam yang mid-range harganya, misalnya di sekitar 500-1 jutaan, hasil yang dihasilkan pun masih nggak begitu bagus. Nah, bagaimana caranya mengatasi ini dengan cara yang murah dan mudah? Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Jeffrey Lai. Menjawab pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana mengatasi kualitas video yang kurang bagus dari webcam untuk keperluan conference meeting video call atau misalnya kita mau nge-Zoom gitu. Hari ini saya akan share bagaimana caranya membuat smartphone kita menjadi webcam. Seperti kita ketahui bersama, kalau kamera smartphone sekarang ini banyak yang sudah lumayan bagus. Dan bahkan lebih bagus daripada webcam yang lumayan mahal sekalipun. Apabila kalian punya webcam, coba deh bandingin kualitas videonya dibandingkan dengan rekaman kamera belakang smartphone kalian. Pasti hasilnya nanti akan lebih baik daripada webcam. Dalam video ini saya akan memakai webcam bawaan iMac, iPhone, dan Fujifilm XT30. Oke, sekarang kita kembali ke pokok pembahasan. Bagaimananya ini? Kita akan menggunakan aplikasi yang namanya EpoCam. Aplikasi ini nantinya akan membuat virtual webcam di komputer kita dengan menggunakan kamera smartphone kita. Jadi sekarang kita coba unduh aplikasi ini ya. Aplikasi ini dapat diunduh di App Store dengan harga Rp 119.000 untuk yang full version. Dan kalau kalian pakai Android, kalian bisa mendownloadnya di Play Store dengan harga Rp 78.000. Oke, kita langsung aja sekarang untuk menginstall aplikasi untuk HP kita dulu. Kita masuk ke App Store dan kemudian kita ketik EpoCam. Nah, disini kita bisa lihat ada dua versi. Yang satu yang berwarna merah ikonnya dan yang satu yang berwarna hijau ikonnya. Yang berwarna hijau ini dia versi gratisnya. Dan hanya bisa mengeluarkan gambar dalam resolusi 640x480. Low resolution gitu ya. Jadi kalau kita ingin yang bisa mengeluarkan full HD, kita harus beli yang berbayar, yang warna merah. Dan kita akan bisa menggunakan kamera ini dengan kualitas HD sampai dengan 1080p. Dan masih banyak fitur lainnya, misalnya green screen, effect ini, atau ini full HD. Kemudian juga dia bisa audio support. Jadi, dia lebih fleksibel gitu fitur di dalamnya. Oke, setelah kita menginstall aplikasi EpoCam, masih ada satu step lagi sebelum kita bisa menggunakan smartphone kita sebagai webcam di komputer kita. Kita harus masuk ke website kinoni.com untuk install driver EpoCam ini supaya terkoneksi otomatis waktu apps EpoCam di smartphone kita dijalankan. Dan komputer harus sudah dalam keadaan menyala terlebih dahulu ya guys. Oke, sekarang kita akan menginstall driver untuk komputer kita. Kita pertama-tama masuk ke website-nya kinoni dengan cara mengetik kinoni.com di search bar. Dan kita akan di-redirect ke kinoni website. Kemudian kita pencet get started now. Nah, di sini mereka memberikan 4 simple step. Dan kalau kita mengikuti 4 simple step ini, nanti kita pasti bisa berhasil untuk membuat smartphone kita menjadi webcam. Jadi, kalau kalian punya Mac, kalian tinggal pencet download Mac OS Drivers. Tapi kalau kalian punya Windows, kalian tinggal pencet download Windows Drivers. Berhubung punya saya Mac, saya pakai ini. Dan setelah kalian pencet download Mac OS Driver ini, kalian akan mendapatkan file nantinya yang ada di folder download ini. Mendapatkan file ini. Jadi, kalian tinggal ekstrak file zip ini. Dan kemudian kalian install. Nanti setelah kalian install, kalian tinggal ngikutin simple setup sih. Cuma tinggal next, next, next gitu aja. Setelah itu selesai, ya sudah. Berarti drivernya sudah berhasil di-install di komputer kalian. Nah, setelah proses install selesai, baik aplikasi yang di smartphone maupun driver yang untuk komputer, sekarang tinggal bagaimana kita menjalankan aplikasi supaya HP kita bisa menjadi webcam. Pertama-tama, setelah komputer dinyalakan, jalankan aplikasi ipo cam yang ada di smartphone kalian. Kalau kalian bisa melihat video di layar HP setelah kalian menjalankan aplikasi ipo cam, berarti kalian sudah berhasil membuat kamera smartphone kalian terkoneksi dengan yang di komputer. Artinya sebagai webcam. Oke, setelah tadi kita coba berhasil, sekarang kita akan coba lagi webcam baru ini di aplikasi zoom. Apakah sudah bisa menjadi virtual webcam seperti yang kita inginkan tadi. Oke, sekarang kita coba masuk ke zoom. Kemudian kita masuk ke setting, kita masuk ke video. Tuh, kamera kita sudah menggunakan smartphone. Ini saya gunakan kamera yang bagian belakangnya ya guys. Saya coba kamera yang bagian depan sekarang. Tuh, kamera depannya pun juga bagus jadinya. Daripada kalau kita pakai webcam. Kita coba pakai webcam-nya Mac ya. Kita lihat, kita pakai FaceTime HD. Tuh, hasilnya dia ya lebih baik yang dari kamera menurut saya. Kita coba balikin lagi ke yang di ipo cam ya. Tuh, jadi setelah ini saya akan berikan perbandingan kalau kita pakai webcam-nya Mac, kalau kita pakai Fujifilm atau kita pakai iPhone ini sebagai kamera nanti. Oke teman-teman, sekarang kita akan membandingkan hasil dari rekaman webcam bawaan iMac, kamera Fujifilm X-T30 dan juga iPhone. Supaya kita bisa melihat seberapa bedanya kualitas video yang dihasilkan. Dapat dilihat di layar, memang kualitas yang terbaik tetaplah dari Fujifilm X-T30. Tapi kalau kita melihat yang paling jelek, ternyata yang paling jelek adalah dari webcam. Tapi yang dari iPhone, secara mengejutkan menempati urutan yang kedua. Jadi kalau kita bandingkan apabila kita membeli webcam yang termurah sekalipun, tetaplah lebih murah membeli aplikasi ipo cam ini. Dan kita bisa mendapatkan hasil kualitas video yang lebih bagus juga. Apabila kalian menyukai konten ini dan menganggap konten ini berguna, please tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi minggu depan pada hari Sabtu. So, stay tune ya.